Kementerian Luar Negeri mencatat 4 WNI telah berhasil evakuasi dari wilayah konflik Israel-Palestina. Keempat WNI itu dievakuasi dari Tel Aviv, Israel menuju Jordania. Empat warga negara Indonesia berhasil evakuasi dan telah berada di wilayah Jordania setelah melakukan perjalanan darat sekitar 2 jam melalui perbatasan Jordan River Crossing, Sheikh Hussein. Data pemerintah mencatat sebanyak 143 WNI tersebar di wilayah konflik Israel-Palestina. 10 diantaranya berada di Gaza, sisanya 39 WNI berada di tepi barat. 94 pelajar di wilayah Sabir, Israel. Namun 4 dari 133 WNI yang ada di luar Gaza tidak bersedia untuk meninggalkan wilayahnya. Sebelumnya dilansir dari Associated Press, Perang Israel-Hamas sudah memakan setidaknya 2.800 korban jiwa di kedua belah pihak sejak Hamas meluncurkan serangan pada 7 Oktober lalu. Tugas kami adalah memberikan informasi mengenai asesmen situasi keamanan, termasuk prediksi ke depan, namun pilihan dipulangkan kepada masing-masing. Jadi 133, empat yang menyatakan ingin dievakuasi. Hingga saat ini Israel masih terus membobadir Gaza. Ini yang paling sulit dilakukan. Terima kasih telah menonton!